Tau gak Akademika, warna lambang pramuka sedunia itu apa? Apakah coklat putih? Apakah coklat tua dan coklat muda? Apakah coklat tua dan merah? Kira-kira yang mana jawaban kalian? Eits, jangan dijawab dulu. Sebelum kita menggali lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol super tanks-nya ya. Kalau udah, kuih kita mulai. Lambang pramuka sedunia terdiri atas gambar fleur de lis atau dikenal juga sebagai bunga lili dengan tiga ujung, kompas, dua bintang, yang dilingkari tali bersimpul mati. Lambang itu berwarna putih, dengan latar belakang berwarna ungu. Lambang fleur de lis telah digunakan oleh Robert Baden Powell Bapak Pramuka Sedunia untuk disematkan kepada 22 anak laki-laki yang mengikuti perkemahan di Pulau Bewonsea pada tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 1907. Hingga kini, lambang tersebut masih digunakan sebagai lambang organisasi pramuka sedunia. Lalu, bagaimana bentuk lambang dan cara penyematannya? Di dunia, lambang pramuka itu sendiri berbentuk lingkaran, dan disematkan di sebelah kiri. Di Indonesia sendiri, lambang itu disematkan di tempat yang berbeda antara pramuka laki-laki dan perempuan. Untuk putri, lambang pramuka berbentuk lingkaran dan dipasang di kerah baju sebelah kanan. Sedangkan untuk putra, lambang pramuka berbentuk persegi dan dipasang di dada sebelah kanan, di atas papan nama. Lantas, apa arti dari masing-masing gambar pada lambang pramuka sedunia? Lambang pramuka sedunia memiliki makna dan arti kiasan. Gambar kepala panah, melambangkan titik utara pada kompas, dan dimaksudkan untuk mengarahkan pramuka pada jalan menuju pelayanan dan persatuan. Gambar tiga bunga lili, melambangkan tiga kewajiban yaitu kepada Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Sedangkan gambar dua bintang, melambangkan kebenaran dan pengetahuan, serta sepuluh butir hukum pramuka. Gambar ikatan di dasar lambang, menunjukkan keluarga pramuka. Sementara gambar tali yang melingkari, melambangkan persatuan dan kekeluargaan gerakan pramuka dunia. Itulah penjelasan mengenai warna lambang pramuka sedunia, beserta arti dan makna dari lambang tersebut. Jadi, warna lambang pramuka sedunia adalah putih dan ungu. Sedangkan bentuk lambang pramuka sedunia adalah lingkaran. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum mendukung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman akademika. Terima kasih sudah belajar bersama kami, dan salam akademika. Terima kasih sudah menonton!